selamat menikmati ketemu lagi dengan misnur pada pelajaran pendidikan agama islam kali ini kita akan belajar materi tentang keteladanan wali songo yuk simak penjelasan tentang keteladanan wali songo baik anak-anak sebelum belajar mari kita berdoa lebih dahulu doa akan belajar wahi bismillahirrahmanirrahim a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya warasula rabbi zidni ilma warazukni fahma amin anak-anak kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi siapa saja wali allah apa saja keutamaan-keutamaannya nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kisah-kisah dari para wali allah atau yang kita kenal di Indonesia dengan sebutan wali songo siapa saja mereka yuk ikuti penjelasannya wali songo yang pertama adalah maulana mali ibrahim atau sunang gresik maulana mali ibrahim atau sunang gresik atau sunang pandes adalah keturunan ke-22 dari nabi Muhammad ia diperkirakan lahir disamarkan atau Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14 pada tahun 1419 beliau wafat makamnya terdapat di desa Gapurawetan Gresik, Jawa Timur kisah keteladanannya adalah semangatnya dalam mendakwahkan Islam sunang gresik membangun pondoan tempat belajar agama di Leren Gresik beliau pembela rakyat yang tertindas oleh kerajaan Majapahit beliau metode dakwahnya adalah dengan mengajarkan bercocok tanam cara baru dan menghilangkan sistem kasta di masyarakat wali songo yang kedua adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel beliau adalah keturunan ke-22 dari nabi Muhammad Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat pesantrenya bertempat di Ampel dintah Surabaya dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel Surabaya kisah keteladanannya ketika Sunan Ampel berdakwah pada Prabu Brawijaya meskipun akhirnya Prabu Brawijaya tidak memeluk agama Islam Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia Sunan Ampel berdakwah dengan mengajarkan falsafah mohlimo yang artinya tidak mau melakukan lima hal yang tercelah wali songo yang ketiga adalah Maktum Ibrahim atau dikenal dengan sebutan Sunan Bunang Sunan Bunang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya beliau merupakan keturunan ke-23 dari nabi Muhammad kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang sangat bijaksana beliau memasukkan alat musik Bunang pada alat musik gamelan oleh karena itu beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bunang Sunan Bunang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Sunan Bunang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik simpati penduduk Jawa agar memeluk agama Islam beliau dikatakan sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati yang masih sering dinyanyikan sampai sekarang wali songo yang keempat adalah Raten Kosim atau Sunan Derajat Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari nabi Muhammad Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522 di Lamongan, Jawa Timur Sunan Derajat berdakwah kepada masyarakat dengan menekankan kedermawanan, kerja keras dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam beliau berdakwah melalui kesenian tembang mocopan wali songo yang kelima adalah Ja'far Sodik atau Sunan Kudus Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raten Usman Haji Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari nabi Muhammad Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 metode dakwah Sunan Kudus adalah beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa salah satu peninggalannya yang masih terkenal sampai sekarang adalah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam wali songo yang ke-6 adalah M Ainul Yakin atau Sunan Giri Sunan Giri adalah putra Maulana Isha Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari nabi Muhammad ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Kersi salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Praven yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima metode dakwah Sunan Giri adalah beliau berdakwah dengan kesenian tulanan Jawa seperti jamuran, jedungan, dan julian wali songo yang ke-7 adalah Rabin Syahid atau disebut juga Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta lahir tahun 1450 ia adalah murid Sunan Bonang beliau merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak tiang tatal merupakan salah satu dari tiang utama Masjid metode dakwah Sunan Kalijaga adalah menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah antara lain kesenian wayang kulit gamelan, seni ukir, tembang ilir-iri-ilir, dan hundul-hundul pacul kali songo yang ke-8 adalah Raden Umar Syahid atau biasa disebut juga Sunan Muria Sunan Muria atau Raden Umar Syahid adalah putra Sunan Kalijaga beliau tinggal di Gunung Muria Utara Kudus Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina Putri Sunan Mutung jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus beliau berdakwah dengan cara yang lembut dengan sasaran dakwanya adalah para pedagang, nelayan, pelawut, dan lain-lain Sunan Muria menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat berdakwah beliau menciptakan tembang Sinom dan Kinanti Wali Songo yang terakhir atau yang ke-9 adalah Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah adalah putra Sarif Abdullah Umdatuddin beliau berdakwah dengan mengembangkan Sirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahnya yang sesudahnya kemudian menjadi kesultanan Sirebon anaknya bernama Maulana Hasanuddin yang juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kesultanan Banten beliau berdakwah dengan mengembangkan Sirebon sebagai pusat dakwah pemerintahnya yang sesudahnya kemudian menjadi kesultanan Sirebon Alhamdulillahirrohbilalamin untuk penjelasan materi tentang kisah dan keteladanan Wali Songo Misnur rasa sudah cukup semoga kalian dapat memahami materinya dan mengambil pelajaran dari kisah tersebut cukup sekian dari Misnur apabila ada kurang lebihnya Misnur minta maaf semoga yang Misnur sampaikan bermanfaat bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton